Asik, udah mau hari raya dong Fitri aja nih Siap-siap berburu ampuh lebaran Ketupat dan makanan penuh santan Kita sambut hari istimewa dengan suka cita Kalau Ketupat jadi pertanda lebaran udah dekat Berarti di kampung ini bakal lebaran setiap hari dong Fems Gimana enggak saban hari disini Pagi, siang, sampai malam Banyak warganya yang sibuk bikin Ketupat Mulai dari emak-emak sampai anak-anak Semua terlibat dalam pembuatannya Fems Gak ada kata ribet apalagi susah Di tangan para warga disini Menganyam Janur jadi cangkang Ketupat Seakan terasa mudah Cepat banget Fems Gak nyampe setengah menit Anyaman Janur Ketupat udah jadi nih Bahkan sambil ngobrol atau sambil ngomong bocah Semua terasa mudah dilakukan oleh emak-emak disini Hihihi Yoi Fems Selamat datang di Kampung Kebon Danas Kelurahan Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat Kawasan ini sudah lama dikenal dengan julukan Kampung Ketupat Fems Asal mula Kampung Ketupat ini Lantaran warganya yang berprofesi Sebagai pembuat dan penjual Ketupat Diinisiasi dari Almarhum Yahya Ia berprofesi sebagai petani dan penjual lontong sayur Fems Disini Ketupat bukan sekedar makanan khas belaka Tapi sebagai mata pencarian utama banyak warga Secara turun-tumurun Sejak puluhan tahun yang lalu Jalinan Janur Daun Kelapa Telah berhasil menyambung hidup sekitar 75 kepala keluarga di kampung ini Fems Aktivitas mengenyam kulit Ketupat Bakal semakin sibuk saat bulan Ramadan Terutama jelang lebaran kayak sekarang Bahkan order pemesanan Ketupat di kampung ini Bisa sampai 100 ribu lebih setiap hari Fems Wah mantap luar biasa Bungkus Ketupat dibuat dari daun tanaman kelapa atau Janur Kata Janur diserap dari bahasa Arab yang mempunyai arti datangnya cahaya Fems Oh iya, produksi Ketupat di kampung ini emang gak cuma kulitnya aja Ketupat dalam bentuk matang, siap makan, juga diproduksi Ya iyalah, namanya juga kampung Ketupat Untuk hari-hari biasa, jumlah pembuatan Ketupat matang ini juga gak kalah luar biasa Fems Untuk satu rumah produksi aja Ketupat bisa dibuat dengan jumlah ribuan Fems Dari Cimapar, biasanya Ketupat akan diadarkan ke beberapa pasar tradisional Di kota Bogor dan sekitarnya Seperti wilayah Cibinong, Bojong Gende, Depok, bahkan ibu kota Jakarta Beras yang udah dicuci bersih selanjutnya dimasukkan ke dalam kulit Ketupat Takarannya kira-kira seperempat isian kulitnya Agar Ketupat yang dihasilkan gak terlalu keras atau lembek Kemudian, ke proses perbusan Oh iya, minimal sekitar 120 kg beras Bisa disulap jadi ketupat dalam satu kali produksi per hari loh Luar biasa banyak banget Fems Membuat ketupat, bukannya perkara mudah Fems Mulai dari menganyam janur hingga proses perbusannya Semua butuh keterampilan serta waktu yang gak sedikit Durasi perbusannya aja, bisa sampai semalaman Memakan waktu selama sekitar 8 jam Fems Wih, lama banget ya Momen-momen ramai, seperti saat bulan Ramadan atau Lebaran Selalu jadi berkat tersendiri Kalau hari biasa, 1-2 panci perbusan aja Fems Sekarang bisa 2 kali lipat Fems Untuk 1 wadah perbusan bisa terisi sampai 1000 buah ketupat Harga 1 buah ketupat kecil sekitar 1000 rupiah Fems Kalian bisa hitung sendiri deh Betapa besarnya rejeki berlipat berkat ketupat ini Konon sejarahnya Fems Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga Pada masyarakat Jawa Saat itu pendekatan kultur dan budaya dipakai untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara Ketupat Tato Kupat adalah kependekan dari ngaku lepat atau laku papat Artinya mengakui kesalahan yang diwujudkan dalam tradisi sungkeman Sedangkan laku papat artinya 4 tindakan Yang merujuk pada Lebaran sebagai berakhirnya waktu puasa Luburan yaitu simbol ajaran bersedekah Fems Leburan saling memaafkan dosa Dan laburan yang bermakna menjaga kesucian lahir dan batin Hingga kini menyantap ketupat saat hari raya Lebaran Udah mengakar menjadi sebuah tradisi Gak lengkap deh, gak makan rendang, opor, atau gulai ayam saat Lebaran Kalau gak pake teman ketupat Berbagi hidangan khas Nusantara juga banyak loh Yang menjadikan ketupat sebagai dasar olahannya Dari yang berkuah sampai berbumbu kacang kayak ketoprak Semua dijamin enak Meski mirip dengan nasi, tekstur ketupat juga lebih lembut Perbedaan cara memasaknya juga membuat ketupat memiliki bentuk yang lebih padat Sehingga terasa lebih mengenyangkan Walau dikonsumsi dalam porsi yang lebih sedikit Duh, beduk maghrib masih lama ya Fems Udah keburu lapar nih Pengen beli ketupat?